Pasca kejadian perampokan, jumlah toko emas di kawasan Pasar Pendil Bungu, Kecamatan Sumber Kempol, Kabupaten Tulungagung terlihat tutup. Mereka masih trauma dengan adanya aksi perampokan bersenjata yang terjadi pada hari minggu lalu. Hanya ada satu toko emas di kawasan tersebut yang masih melayani transaksi penjualan pasca peristiwa perampokan. Aksi perampokan bersenjata tersebut sempat difoto oleh salah seorang warga dan menjadi viral di dunia maya. Berdasarkan foto tersebut, terdapat empat perampok bersenjata api menyerupai pistol jenis FN dan revolver. Mereka mengendarai dua buah sepeda motor dan menggunakan helm half-face. Dari rekaman CCTV juga diketahui keempat kawanan perampok tersebut kabur ke arah timur usai beraksi. Hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah temuan bukti dari hasil olah tempat kejadian perkara. Pihak Polres juga bekerja sama dengan Polda Jawa Timur untuk mendalami motif perampokan. Selain itu, polisi juga menurutkan tiga tim khusus yang fokus menangani peristiwa ini. Anggota kita masih tetap berupaya, masih di lapangan melakukan penyelidikan kaitan informasi yang sudah diperoleh. Dan menindaklanjuti informasi yang kemarin, kita juga memperkenalkan dalam kembali berkaitan dengan CCTV yang ada di wilayah Penilgung itu dan mungkin di sekitarnya. Dan juga kemarin sudah ada backup dari Polda, Inavis dan juga unit jahatan Polda untuk membantu kita bekerja sama agar melakukan pengunggapan ini. Dan dari hasil olah TKP, ada petunjuk-petunjuk garung bagaimana? Beberapa, kemarin dari Inavis Polda juga sudah mengambil beberapa sitik jari yang ditemukan di TKP. Sehingga ini masih dianalisa oleh Inavis Polda untuk mengecek apakah ada persesuaian mungkin dengan database yang dimiliki oleh Inavis Polda. Sebelumnya, empat orang kawanan perampok persenjata api beraksi di sebuah toko perhiasan emas. Mereka membawa kabur sejumlah perhiasan emas dengan nilai mencapai 1,5 miliar rupiah. Polisi masih mendalami hasil pemeriksaan saksi mata dan melakukan pengejaran terhadap kawanan perampok tersebut.